Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Yang sedang viral di media sosial. Seorang pemuda di Tulung Agung, Kecamatan Gondang, memaksa seekor kucing anggura untuk minum-minuman ciu sampai kucing tersebut kejang-kejang dan mati. Perbuatan sadis itu akhirnya dilaporkan oleh komunitas kucing tahewan dan binatang, yaitu founder Animal Defenders, dan pelaku sekaligus pemilik akun Instagram Azam Channel segera diamankan dan dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Pelaku dengan inisial AA mengaku bahwa ia memberikan air kelapa kepada kucingnya karena mengirah kucing tersebut terlacenan. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan video yang terlanjur viral yang dengan jelas menyatakan bahwa pelaku memberi minuman keras jenis ciu kepada kucing tersebut. Untuk yang belum tahu apa ciu itu dan mengapa berbahaya untuk diminum, Smart Channel kali ini sudah merangkumin. Ciu adalah minuman keras yang berasal dari daerah Bekonang, Sukoharju, Jawa Tengah. Awal produksi ciu adalah seperti minuman keras pada umumnya, yaitu dibuat dari penyulingan etanol yang dicampur dengan tetesan cairan tebur. Proses tersebut diulang beberapa kali. Hasilnya diendapkan selama tujuh hari. Namun, belakangan beredar kabar bahwa minuman tersebut dicampur dan direndam dengan cindil. Cindil itu sendiri adalah anak tikus. Tujuannya adalah menambah cita rasa dari minuman ciu. Ya, memang benar ciu adalah minuman ilegal. Namun, sayangnya saat ini ciu masih diproduksi secara diam-diam di daerah Bekonang. Harga yang murah dengan cita rasa yang tinggi membuat minuman ini tersohor di daerah tersebut. Minuman ciu sudah banyak memakan korban jiwa. Kabar terakhir terjadi di Bandung tanggal 10 April 2018. Dimana 4 orang pemuda yang sedang minum ciu akhirnya meninggal dunia dan dari pengakuan keluarga, korban merasakan sakit perut yang hebat dan mendadak. Lalu tiba-tiba gelap seketika dan akhirnya meninggal dunia. Jadi memang tepat jika saat ini ciu adalah minuman yang ilegal dan dilarang oleh pemerintah. Karena selain campurannya menjijikat, minuman tersebut banyak menelan korban jiwa. Jadi teman-teman, jika kita ingin tetap hidup, jangan coba-coba minum-minuman seperti ini ya. Terima kasih telah menonton!